Bupati Malinau Dr. Janssen TP MSI menjadi pembicara dalam membekali 592 calon wisudawan dan wisudawati Universitas Borneo Tarakan dengan tema Daya Saing dan Prospektif Model Pembangunan yang Berpihak Kepada Rakyat. Acara tersebut dilaksanakan di lapangan tenis Indor Telaga Keramat, Rabu 15 November 2017. Rektor Universitas Borneo Tarakan UBT Prof. Andri Paton MSI mengatakan penunjukan Bupati Malinau Dr. Janssen TP MSI sebagai pembicara untuk pembekalan kepada 592 calon wisudawan dan wisudawati UBT bukan asal tunjuk. Terkait penunjukan Bupati Malinau Janssen TP, jelas Prof. Andri tentu ada hal atau gerakan yang telah dibuat Bupati Janssen TP. Dalam melaksanakan dan menjalankan roda pemerintah Kabupaten Malinau, gerakan tersebut iaitu melaksanakan apa yang disebut dengan Pradigma Pembangunan Gerakan Desa Membangun Gerdema, yang merupakan model pembangunan yang percaya sepenuhnya kepada rakyat atau desa. Usai memberi pembekalan, Bupati Janssen TP saat diwawancara awak media mengatakan para calon wisudawan dan wisudawati ini tentunya akan terjun ke masyarakat sebagai tenaga-tenaga pembangunan. Yang jelas kan mereka ini kan sebagai tenaga-tenaga yang terjun ke masyarakat, itu prinsipnya. Persoalan mereka bisa dan tidak itu persoalan lainnya. Tapi sebenarnya akademi ini kan lembaganya membentuk kader-kader bangsa untuk Kalimantan Utara. Untuk itulah kita meyakinkan mereka, membangun kesadaran mereka, bahwa kamu orang ini bukan sekedar kuliah, karena kamu harus melintasi waktu untuk kuliah, tapi kalian ini sedang membentuk tenaga-tenaga pembangunan Kalimantan Utara. Itu yang susah dari mereka. Dan harapan nanti ada bugahan mereka, oh ternyata kami untuk ini mereka ada punya motivasi semangat. Pembangunan yang berpihak pada rakyat itu yang seperti apa? Ya pembangunan pada rakyat kan yang jelas kan kita kan punya prinsip kan tujuan pembangunan untuk rakyat. Apakah yang kita lakukan itu betul-betul berorientasi pada rakyat? Nah sekarang kita bisa lihat kebijakan-kebijakan apakah yang berorientasi untuk betul rakyat. Nah kalau di Malinao, kami menempatkan rakyat sebagai lukus, sebagai fokus dan lukusnya di desa. Apa artinya? Karena dengan kebijakan yang berada di desa itu berarti kan masyarakat langsung ditatakolakan. Itu yang aneh ya. Nah kebijakan begini kan tidak semua pemerintah melakukannya. Gerdema itu gerakan desa membangun, gerakannya rasakan rakyat membangun. Tapi bagaimana mereka membangun? Kita harus beri kewenangan, beri dana. Beri pendampingan, beri kemampuan. Nah itu konsep pembangunan yang berpihak kepada rakyat itu. Saya tidak kerja di kantor hanya untuk menyelesaikan tugas saya. Tapi saya bekerja di kantor untuk menformasikan yang dilaksanakan untuk rakyat. Itu yang berpihak kepada rakyat. Sementara itu salah satu calon wisudawati yang turut hadir dalam acara pembekalan tersebut mengaku senang sekali terhadap materi yang disampaikan Bupati Malinau tersebut. Ia mendapat satu inspirasi bagaimana suatu perencanaan itu dapat terukur dari nilai kecakapan. Saya kan sekarang ada di Magister Ilmu Hukum. Kebetulan sekarang saya bekerja di kantor Wali Patatarakan. Jadi saya selaku aparatur sangat senang sekali terhadap materinya Pak Yansen. Karena dari materi beliau tersebut saya mendapatkan suatu inspirasi bagaimana suatu perencanaan itu dapat terukur dari nilai dari kecakapan tadi. Contohnya nilai intelektual, nilai regulasi, dan juga nilai dari pengalaman. Jadi ketiga nilai itu sangat penting sekali dimiliki oleh aparatur ataupun seluruh mahasiswa dan masyarakat. Dengan adanya tiga nilai tadi saya rasa pembangunan di seluruh daerah itu dapat tercapai dengan maksimal sesuai dengan tujuannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!